Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama dengan Kak Esther di Ibadah Anak Online GKI Kota Wisata. Hari ini Kak Esther mau mengajak adik-adik semua untuk bersuka cita. Pastinya ada menyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan tentunya ada aktivitas yang gak kalah seru. Wah tidak berlama-lama lagi, yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama dengan teman kita. Diana ditemani oleh Kakak Hana dan juga Kakak Natan. Yuk kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kami setiap hari matahari bersingat. Berhenti 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 ber Alah ku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi dia Oh oh, alah ku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi dia Oh oh, alah ku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi dia Oh oh, alah ku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi dia Oh oh, alah ku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi dia Oh oh, gulung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang cinta anak Oh oh, alah ku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi dia Oh oh, oh Bapak kami di surga, kami merusak syukur Tuhan untuk kasih setia mu atas kehidupan kami Untuk keberadaan kami dan untuk kesehatan yang kau anugahkan kepada kami Kami pada hari ini akan bersama-sama memuji dan memuliakan namamu Mendengarkan firmanmu Kau memberkati kakak-kakak guru sekolah megu yang telah mempersiapkannya Agar kami bisa memahami dan mengerti bakal melaksanakan dalam kehidupan kami hari lepas sehari Ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini Dari awal hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Amin Nah, adik-adik bagaimana? Masih semangat kan? Harus dong Nah, hari ini kita mau belajar tentang hamba-hamba Allah Siapa itu hamba Allah? Hamba Allah adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil Yaitu kabar baik tentang Tuhan Yesus Suka cinta Mertamu Tuhan Yesus Dan Tuhan ku Orang kuji Yang menyembah Tuhan Yesus Alhamdulillah 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 Anak kuji Tuhan Yesus Alhamdulillah Alhamdulillah Yang menyembah Tuhan Yesus, oh senanya. Adik-adik saatnya kita akan mendengarkan tentang firman Tuhan. Yaitu tentang mengutus hamba-hamba Allah. Nah sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan untuk menyiapkan hati kita. Yaitu Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitak, alkitakku kesayangan Ibuku kesayangan Halo adik-adik, selamat pagi Sebelum mendengarkan cerita dari Kak Vivi Yuk kita sama-sama berdoa Adik-adik lipat tangannya Tundukkan kepala dan tutup matanya Yuk kita berdoa Bapak kami yang di dalam surga Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan Melalui cerita yang akan disampaikan oleh Kak Vivi Berkati kami semua ya Tuhan Agar kami dapat mendengarkan dengan baik Sehingga bisa mengerti cerita yang disampaikan Berkati juga Kak Vivi yang akan menyampaikan cerita Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu kami sudah berdoa Amin Adik-adik sudah siap mendengarkan ceritanya? Yuk kita dengarkan sama-sama Adik-adik minggu lalu kita sudah belajar Tentang beberapa pengikut Tuhan Yesus Yang pindah ke kota baru Adik-adik masih ingat gak nama kotanya apa? Ya betul sekali Nama kotanya adalah Antioquia Pengikut Yesus bercerita tentang Tuhan Yesus Kepada orang-orang di Antioquia Dan tidak lama setelah itu ada gereja di Antioquia Melihat banyaknya orang yang mau belajar tentang Tuhan Yesus Maka gereja di Yerusalem mengutus Bapak Barnabas dan Bapak Paulus Jemaat di Antioquia semakin mencintai Tuhan dan semakin taat Mereka juga mau untuk saling membantu dan melayani satu sama lain Jemaat Antioquia mau membantu jemaat di Yerusalem yang sedang kesusahan Bapak Barnabas dan Bapak Paulus sekarang juga sudah mempunyai teman baru loh Namanya Bapak Markus Sekarang mereka memberitakan firman Tuhan bersama-sama Orang-orang di Antioquia rajin berdoa dan belajar firman Tuhan Suatu hari pada waktu mereka sedang berdoa Roh Kudus menyatakan kepada mereka untuk melepaskan Bapak Barnabas dan Bapak Paulus Supaya mereka bisa pergi mengajarkan firman Tuhan ke banyak tempat Orang-orang Kristen di Antioquia sangat mengasihi Bapak Barnabas dan Bapak Paulus Tapi mereka juga bersuka cita Karena mereka tahu apa yang Allah inginkan untuk Bapak Barnabas dan Bapak Paulus lakukan Yaitu pergi mengabarkan Injil ke banyak tempat lain Mereka berdoa bersama untuk mengutus Bapak Barnabas dan Bapak Paulus Bapak Barnabas dan Bapak Paulus senang karena Allah sudah memilih mereka Untuk pergi dan mengabarkan cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain Dan juga Roh Kudus yang menyertai mereka untuk melayani Tuhan Allah masih terus mengutus banyak orang seperti Bapak Barnabas dan Bapak Paulus Untuk memberitakan firman Tuhan Seperti juga di GKI Kota Wisata Ada Pak Pendeta Gordon Ada Pak Pendeta David Ada Bapak Penatua Amran Ada Kak Esther sebagai GSM Juga ada Kak Vivi Dan Kakak-Kak GSM lainnya Juga banyak yang lainnya yang terlibat dalam berbagai pelayanan di GKI Kota Wisata Jadi kita semua harus mendoakan semua orang hamba-hamba Tuhan yang ada di GKI Kota Wisata Supaya mereka semua tetap semangat dan penuh sukacita dalam memberitakan firman Tuhan Nah adik-adik Tadi kita sudah belajar ya Tentang hamba-hamba Allah Di gereja kita juga ada loh hamba-hamba Allah Tadi disebutkan ada siapa saja Ada pendeta Ada penatua Ada juga Kakak-kakak guru sekolah minggu Mereka semua adalah hamba-hamba Allah Yang diutus oleh Allah Untuk memberitakan firman Tuhan Dengan penuh sukacita Adik-adik Untuk menguatkan firman Tuhan yang kita dengar Hari ini Kita akan memuji Tuhan bersama-sama Yaitu Tentang memberitakan Injil Selamanya Kasih Tuhan mendorong aku Memberitakan Injilnya Mala umat yang hidup dalam dosa Memantan mereka padaku Hanyalah Kristus Juru selamat yang hidup Kasih Tuhan mendorong aku Beritakan Injilnya selamanya Kasih Tuhan mendorong aku Memberitakan Injilnya Ada umat yang hidup dalam dosa Mengantan mereka padaku Hanyalah Kristus Juru selamat yang hidup Kasih Tuhan mendorong aku Beritakan Injilnya selamanya Adik-adik Saatnya kita akan mengucapkan Ayat hafalan kita hari ini Yuk kita ucapkan bersama-sama Ayat hafalan kita terambil dari Kisah para Rasul Pasal 16 Ayat 31 Kita ulang ya Kisah para Rasul Pasal 16 Ayat 31 Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus Dan engkau akan selamat Dan engkau akan selamat Engkau dan seisi rumahmu Sekali lagi ya Kisah para Rasul Pasal 16 Ayat 31 Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus Dan engkau akan selamat Engkau dan seisi rumahmu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saatnya kita akan memberikan Persembahan kita hari ini Adik-adik Persembahan yang sudah disiapkan Boleh adik-adik Minta tolong mama dan papa Untuk mentransfer ke rekening gereja Atau scan kuris di bawah ini ya Nah untuk Membawa kita persembahan Kita akan memuji Tuhan Yaitu Aku bawa dan berikan persembahanku Yuk kita nyanyi sama-sama ya Kisah para Rasul Percayalah Aku bawa dan berikan persembahanku Aku bawa dan berikan persembahanku Pada Yesus pada Tuhan Juru selalu Aku bawa dan berikan persembahanku Mari kita doakan persembahan kita hari ini Tuhan Yesus, terima kasih untuk berdekat Tuhan Yang Tuhan berikan kepada kami melalui Mama dan Papa Tuhan, kami saat ini boleh memberikan sedikit berkat yang kami miliki untuk Tuhan Kiranya Tuhan boleh menerima persembahan kami dengan sukacita Dan Tuhan menguruskannya Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Wah adik-adik hari ini kita sudah belajar banyak ya Yaitu tentang hamba-hamba Allah Kita sudah tahu ada Bapak Pendeta, ada Penatua, ada kakak-kakak sekolah Minggu yang ada di gereja kita Yang merupakan juga adalah hamba-hamba Allah Yang diutus oleh Allah untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil dengan sukacita Nah tugas kita adalah kita bisa mendoakan Mendoakan Bapak Pendeta, Penatua, kakak-kakak sekolah Minggu juga Untuk tetap sehat, tetap semangat dalam memberitakan Injil Yaitu kabar baik tentang Tuhan Yesus Nah kita akan memuji Tuhan sekali lagi Yaitu memberitakan Injil selamanya Asi Tuhan mendorong daku Memberitakan Injilnya Mada umat yang hidup dalam dosa Memantan mereka padaku Hanyalah Kristus Juru selamat yang hidup Kasih Tuhan mendorong daku Beritakan Injilnya selamanya Kasih Tuhan mendorong daku Memberitakan Injilnya Ada umat yang hidup dalam dosa Mengantan mereka padaku Hanyalah Kristus Juru selamat yang hidup Kasih Tuhan mendorong daku Beritakan Injilnya selamanya Wah adik-adik Kak terasa ya ibadah kita sudah mau selesai Untuk menutup ibadah kita hari ini Kita akan berdoa Dan nanti diakhiri Boleh doa Bapak kami Yuk kita berdoa sama-sama ya Tipah tangan Tutup mata Dan tunduk kepala Tuhan Yesus Terima kasih Hari ini kami boleh belajar Dengan penuh suka kita Di sekolah minggu Kami boleh mengerti Tentang hamba-hamba Allah Dimana hamba Allah adalah Orang-orang yang engkau utus Untuk memberitakan Injil Yaitu Kabar baik tentang Tuhan Yesus Tuhan kami mendoakan Hamba-hamba Allah Yang ada di gereja kami Bapak Pendeta David Bapak Pendeta Gordon Dan juga Para penatua Serta guru-guru sekolah minggu Yang engkau utus Untuk memberitakan firman Tuhan Kiranya engkau Senantiasa memberikan Kesehatan Kekuatan Dan suka cita Serta damai sejahtera Untuk terus memberitakan Firman Tuhan Dengan suka cita Kepada semua orang Tuhan Yesus Ajar kami Juga dapat memberitakan Firman Tuhan Dengan suka cita Terima kasih Tuhan Yesus Inilah doa kami Yang akan kami Akhiri Dengan doa yang Tuhan ajarkan Kepada kami Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan segala Kesalahan kami Seperti kami Juga mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau Yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Nah adik-adik Ibadah kita Hari ini Sudah selesai Tapi Ingat ya Kita harus terus Memberitakan Firman Tuhan Dan jangan lupa Kakak tunggu Di Ibadah Anak Online Minggu Depan Selamat sekolah Minggu Sampai Minggu Depan Bye-bye Bye-bye Tuhan memberkati Bye-bye Bye-bye Tuhan memberkati Selamat hari Minggu adik-adik Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton